Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana sebetulnya hari ini hari yang cukup menyedihkan teman-teman Karena melihat kenyataan Ezra Walian dilepas Dan juga ya pernyataan dari manajemen Persib yang akhirnya membuka aib sendiri gitu ya Membuka dapur sendiri karena memang ya sebelumnya ya ini tidak pernah terjadi Karena di jamannya mungkin Pak Teddy Cahyono kemarin sebisa mungkin-mungkin mengelak gitu ya Walaupun memang ada plus dan minusnya untuk mengelak ala Pak Teddy Cahyono Namun ya saat ini manajemen sudah sepertinya tidak bisa menyembunyikan bagaimana lagi harus menutupinya gitu ya Jadi ya mohon disimak teman-teman baik-baik karena informasi ini sangat penting sekali Biar kita tidak menyalahkan satu dan lain pihaknya Dan ini masih menanyakan Jadi teman-teman Boboto masih bertanya mengenai Ezra Walian kenapa dilepas gitu ya Jadi sekarang kita fokus ke Ezra Walian Karena memang pemain ini pun tidak bersama lagi Persib Bandung musim depan Sehingga ya oke lah kita coba bahas sedikit mengenai kepergian Ezra Walian gitu ya Ke klub Liga 1 lainnya Baik teman-teman yang pertama ini memang Ezra ini masih menjadi Atau diproyeksikan menjadi tetap pemain Persib Bandung di musim depan oleh Bojan Hodak Namun memang ada sedikit ketika Bojan di Kroasia ini ada sedikit kendala katanya Jadi menurut manajemen ada beberapa pemain yang memang yang sudah ada di daftar jual Lalu ternyata tidak jadi dilepas karena mungkin ya penawaran dari klub yang menginginkan juga mungkin tidak sesuai harapan Karena beberapa pemain masih terikat kontrak jangka panjang dengan Persib Jadi mungkin mereka mundur sehingga ya kurang ada dana segar gitu masuk ke finansial Persib Bandung Lalu juga ketika dihubungkan dengan beberapa pemain yang akhirnya memutuskan keluarpun ya ada benang merahnya Seperti Alberto dan juga Beltrame gitu ya Jadi ya Bojan Hodak akhirnya memutuskan pulang dulu ke Indonesia Sampai dengan minggu kemarin pada hari Senin Minggu malam dan hari Senin itu keputusan finalnya Bahwa Bojan Hodak sebetulnya ingin berbicara atau sudah berbicara dengan manajemen lagi Bagaimana dengan Ezra Walian Makanya belum ada statement apapun baik dari klub ataupun dari Ezra nya sendiri atau dari pihak-pihak yang lainnya Jadi Bojan Hodak sampai dengan hari Senin kemarin itu masih memperjuangkan bahwa Ezra Walian harus tetap ada di squad Persib Bandung musim depan Namun ya jawaban manajemen cukup sedikit sedih sebetulnya Karena ini budgetnya tidak sampai gitu Jadi kalau Ezra sendiri sebetulnya masih menunggu dan Ezra pun ingin tetap ada di Persib Bandung teman-teman Jadi satu poin adalah Bojan Hodak ingin Ezra tetap di Persib musim depan Lalu mengusahakan mati-matian untuk tetap ada di squad Persib musim depan Yang kedua Ezra Walian pun tetap ingin bersama Persib Bandung Walaupun memang ada negosiasi disitu setidaknya Ezra menghargai Persib Bandung Ingin tetap bersama rekan-rekannya dan bersama Persib Bandung di musim depan Namun yang ketiga adalah manajemen untuk memutuskan melepas Ezra karena tidak kesepakatan masalah negosiasi Jadi kalau Ezra dikabarkan katanya ini bukan masalah durasi Tidak apa-apa kalau memang Ezra diperpanjang satu musim pun tidak masalah Namun dari segi gaji ini agak sedikit problem teman-teman Dan juga ya mungkin ya ada beberapa operasional yang lain lah yang memang harus dipenuhi oleh manajemen Persib Yang memang sepertinya agak berat Tapi kalau memang bicara pemain asing lebih murah ketimbang pemain lokal itu memang benar Namun ya seharusnya kalau memang ini proyeksi untuk back-to-back juara Dan ini juga sudah diwanti-wanti oleh Bojan Hodak sebagai pelatih kepala Saya ingin pemain ini Namun ya budget terbentur itu ya tidak bisa apa-apa juga Manajemen juga harus memang menyesuaikan dengan limit yang diberikan untuk membeli pemain atau memperpanjang kontrak pemain Tapi tidak terlepas dari pembatasan nilai transfer ya teman-teman Ini tidak kesitu dulu lah Untuk masalah Ezra ini murni karena pembatasan budget dari manajemen saja Jadi memang sedikit di luar dugaan Bojan Hodak Sehingga ya sangat berat katanya untuk melepas Ezra ke klub lain Namun itu harus dilakukan Jadi ya kalau tidak begitu ya mungkin dengan Dimas Rajat bisa gagal Atau dengan pemain asing bisa gagal untuk merekrut lebih banyak pemain asing gitu ya Atau melengkapi kuota 8 pemain asing ini sangat berat untuk kompetisi musim depan Karena ya perjalanan Persib juga cukup lumayan banyak lah nanti di musim depan Jadi ya setidaknya harus ada cash and flow-nya seimbang gitu ya Jadi yang sudah ditetapkan sekian-sekian-sekian ya harus tetap diikuti gitu Jadi itu sekilas tentang Ezra Walian Yang mana seharusnya kalau memang ada pemain Persib yang saat ini memang masih membela Persib Bandung Namun ada di list penjualan seharusnya kalau memang itu laku katakanlah laku Nah ini ya kemungkinan bisa mempertahankan Ezra Tapi ternyata ya klub lain juga mungkin tidak sesuai penawarannya Sehingga ya tidak dilepas untuk pemain tersebut gitu Yang sekarang memang ya sudah masuk dalam squad Persib Bandung untuk musim depan Sehingga ya tidak ada waktu lagi harus memutuskan Ya sudah Ezra akhirnya dilepas Walaupun Ezra sempat menunggu dan sempat menegosiasikan loh Jadi nggak apa-apalah mungkin satu musim lagi ditambah di sini Namun beberapa ketentuan yang lainnya tetap tidak bisa dipenuhi oleh manajemen Persib Bandung teman-teman Sekali lagi ini masalah budget gitu ya Dan untuk yang kedua ini juga masalah Dimas Rajat Jadi ada sedikit cerita lagi Menurut manajemen juga ini melanjutkan setelah Ezra Walian Untuk Dimas Rajat sudah fix ini sistemnya untuk ya pembelian gitu ya Bukan peminjaman jadi pembelian sah 3 tahun dan ini menguras budget yang cukup besar teman-teman Jadi bukan besar lagi tapi ya cukup besar lah gitu Untuk seorang pembelian Dimas Rajat Apakah memang ini yang disaving oleh manajemen atau yang dikumpulkan Ya kita punya dana sekian ya beli Dimas Rajat sajalah daripada beli yang lain gitu ya Ya walaupun memang ya kita katakanlah pemain asing yang baru didatangkan ini kan Ya nilai kontraknya tidak mencapai Bahkan tidak mencapai 4M seperti yang biasanya Persib lakukan gitu ya Jadi satu orang ya ada yang 1,7 ada yang 3, sekian Jadi ya ini mungkin dibawah standar demi mendapatkan Dimas Rajat Karena ini Dimas Rajat menurut manajemen memang prioritas dari Bojan Hodak Sedari awal datang ke Indonesia Tapi ini agak sedikit rancu sebetulnya Kalau memang pernyataannya ini pelatih yang menginginkan sudah lama Namun kan Bojan Hodak juga pelatihnya yang memang tidak belak-belakan lah ya Jadi tidak banyak rahasia Dan itu sebetulnya tidak pernah mengungkapkan saiker mana Harusnya kalau memang diungkapkan ya dari putaran kedua kemarin Tapi kan tidak gitu baru sekarang menurut manajemen ini Ya proyeksi Bojan Hodak Tapi apapun itu benar atau tidaknya Ya kita kembalikan lagi saja ke manajemen gitu ya Karena memang ya lumayan kalau memang dinilai harganya 3 musim atau 3 tahun di kontraknya Ya bisa jadi di atas angka 6M gitu Untuk Dimas Rajat Atau di atas 5 Itu pun sudah luar biasa gitu Karena ya pemain yang termahal Pernah dibeli versi Bandung ya itu Maklok Namun ya jumlah durasi kontraknya pun Ya katakanlah lama gitu ya 4 tahun Dengan waktu itu total Itunya 8M lah 8M 4 tahun Sekarang ya bisa dikira-kira saja Ya Dimas Rajat 3 tahun ya mungkin Antara 6 atau 7M mungkin ya Jadi ya satu pemain mengorbankan kualitas pemain lainnya Ya ini lagi-lagi masalah budget teman-teman Jadi bukan rahasia umum lagi Dan ya sebetulnya mau bagaimana lagi Kalau bukan kita sampaikan ke sini Ya pemberitaan di luar juga pasti mengemukalah Jadi orang-orang pasti tahu juga inti-intinya Ya budget yang terbatas untuk versi Bandung Membeli seorang pemain teman-teman Jadi ya mau gimana lagi lah Jadi dari Alberto maupun dari Beltrame Sebetulnya ya bisa saja dipertahankan Namun budget ini memang terbatas teman-teman Itu saja gitu ya Jadi ya untuk selanjutnya ini masalah Piala Presiden Piala Presiden sudah resmi dan fix itu bermain Atau ditayangkan di Indosiar dan video.com teman-teman Jadi menurut Ferry Faulus juga ini Musim depan tetap tidak akan ada boleh penonton tamu Jadi supporter tamu dilarang tampil Jadi musim kemarin dan musim ini 2 tahun Adalah pembuktian ke FIFA bahwa ya sepak bola Indonesia Baik-baik saja gitu ya Jadi musim depan kemungkinan baru boleh ada supporter tamu Nah itu mungkin update terakhirnya gitu ya Secara resmi tadi sudah launching Piala Presiden ditayangkan di Indosiar Dimainkan oleh 8 tim Grup A dan Grup B Tuan Rumah Persib Bandung dan Bali United Sementara semipinal dan final akan main di Manahan Solo gitu Dan ya itu untuk musim depan Ya tetap tidak boleh supporter tamu untuk Untuk apa ya away lah gitu ya Untuk mendampingi tim kebanggaannya gitu teman-teman Baik mungkin itu dulu saja Atau satu lagi ya Mungkin Gustavo ya kemungkinan harusnya sore ini Mungkin ada delay baru malam gitu ya Jadi mungkin diinapkan dulu di Jakarta Besok pagi baru otw ke Bandung teman-teman Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia